Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yoi guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing bagaimana cara untuk mengunci aplikasi dengan CD jari maupun pengenalan wajah maupun dengan kata sandi di hp xiaomi redmi 12 oke langsung aja kita ke tutorialnya, jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini, nah disini saya akan contohkan saya akan mengunci aplikasi whatsapp, nah disini kita bisa lihat belum terkunci ya, caranya pertama kita masuk ke menu setelan pada hp xiaomi redmi 12 selanjutnya, setelah kita masuk ke menu setelan, kita masuk ke bagian menu aplikasi selanjutnya kita masuk ke bagian kunci aplikasi nah selanjutnya disini lindungi privacy anda dengan kunci aplikasi, kita klik hidupkan nah disini kita buat kata sandi untuk mengunci aplikasi ya, disini kita bisa memilih tipe sandinya ada pola, pin, nah pin ini adalah dia menggunakan angka dan sandi, kombinasi antara angka dan huruf, nah disini saya menggunakan pola aja, nah disini kalian buat pola maupun sandi buka kunci aplikasi kalian selanjutnya kalian masukkan lagi pola ataupun sandi yang sama dengan yang pertama kita klik berikutnya nah disini kalian bisa menambahkan akun xiaomi agar kalian bisa menyetel ulang sandi apabila kalian lupa kata sandinya tambahkan akun xiaomi anda agar dapat menyetel ulang sandi akun akan otomatis diapus saat anda keluar nah disini selanjutnya kalian bisa pilih masuk dan tambah aja guys apabila kalian belum memiliki akun xiaomi kalian silahkan daftar dulu lalu kalian tinggal masuk aja disini nah disini saya skip langkahnya namun saya sangat merekomendasikan kalian menambahkan akun xiaomi agar apabila kalian lupa sandinya kalian bisa memulihkan sandinya disini saya klik nanti aja nah disini selanjutnya kita pilih nanti nah disini kita pilih aplikasi mana yang ingin kita kunci nah disini yang centang hijau tandanya kita akan mengunci nah disini saya akan mengunci aplikasi whatsapp aja satu aplikasi akan dilindungi dengan kunci aplikasi kita klik gunakan kunci aplikasi nah disini kalian bisa menambahkan sidik jari maupun pengenalan wajah nah disini saya skip aja dulu langkahnya nah disini kalian bisa memilih aplikasi apa aja yang ingin kalian kunci dan disini kalian bisa menggunakan sidik jari kunci aplikasi mendukung penambahan beberapa sidik jari nah disini apabila kalian sudah menambahkan sidik jari kalian tinggal sentuh aja sensor sidik jari seperti ini apabila kalian tidak mengetahui cara menambahkan sidik jari kalian bisa lihat tutorial link videonya saya letak di deskripsi video ini selanjutnya gunakan data wajah nah data wajah juga sama karena dia sudah saya tambahkan pengenalan wajah maka dia langsung deteksi wajah dan jika deteksinya berhasil maka dia langsung aktif seperti tadi ya guys jika kalian belum menambahkan pengenalan wajah kalian bisa lihat videonya juga videonya sama dengan video yang cara menambahkan sidik jari link videonya juga saya letak di deskripsi guys dia satu video lengkap pengenalan wajah maupun sidik jari nah selanjutnya disini kita akan setting dahulu nah disini setelan penguncian nah disini kalian ingin aplikasi yang terkunci saat kapan nah disini kalian pilih aja saat perangkat terkunci atau keluar dari aplikasi jadi apabila kalian keluar dari aplikasi itu maka dia akan langsung terkunci nah disini kalian bisa sembunyikan konten notifikasi buka kunci dengan sidik jari buka kunci dengan wajah dan lainnya disini kalian juga bisa menambahkan aku Xiaomi jika kalian melewati langkah tadi nah sekarang kita lihat hasilnya kita buka aplikasi WhatsApp nah disini dia langsung terbuka ya guys itu dia menggunakan pengenalan wajah makanya dia langsung terbuka selanjutnya saya akan mencoba dengan sidik jari disini saya tutup sensor pengenalan wajahnya atau kamera depan pada HP saya nah disini kalian bisa klik jangan tanya lagi klik batal nah disini saya menggunakan pola dahulu selanjutnya saya menggunakan sidik jari seperti itu nah berhasil oke guys sekian tutorial dari saya semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini terima kasih